Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Dikutip dari wartakotalife.com Bali United kalah 2-3 dari Persija Jakarta pada laga pembukaan putaran kedua kompetisi Liga 1 2022-2023 Di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi hari Minggu 15 Januari 2023 pukul 15.30 WIB Dua gol Bali United dicetak oleh Ilija Spasojevic pada menit 27 dan 42 Sementara tiga gol Persija dicetak oleh Reski Vandi Witriawan pada menit 10 Hansamu Yama Pranata di menit 90 plus 6 dan Ondrej Kudela pada menit ke-90 plus 10 Kemenangan itu membuat sekuat macan Kemayoran naik ke peringkat ketiga klasmen sementara Dengan raihan 35 poin dari 18 kali main Sedangkan Bali United turun ke posisi ke-4 klasmen sementara Usai mengoleksi 33 poin dari 18 penampilan Dengan demikian Persija berhasil merebut tempat Bali United di klasmen sementara Liga 1 2022-2023 Sebelumnya Persija ada di peringkat ke-5 klasmen sementara Dengan raihan 32 poin dari 17 kali main Sedangkan Bali United ada di posisi ke-3 klasmen sementara Usai mengoleksi 33 poin dari 17 penampilan Sejatinya Bali United mampu leading 2-1 hingga memasuki masa extra time Melalui Brice Ilija Spasocevic di menit 27 dan 42 Namun kemenangan yang sudah di depan Mata Sirna Usai Persija berhasil mencetak 2 gol tambahan di masa injury time Melalui sundulan kepala Hansamu Yama dan Ondrej Kudela Sebelumnya Persija mencetak gol lebih dulu di menit 10 Melalui Reski Vandi Dua gol lawan di masa injury time Berawal dari proses yang sama Yakni set-base Pelatih Bali United Stefano Cugura alias Teko Mengakui bahwa kegagalan timnya Dalam mengantisipasi bola mati menjadi biang kekalahan Dari bola mati kami kurang marking Sehingga Persija bisa cetak gol Kata Teko dikutip dari LigaIndonesiaBaru.com Dikutip dari Kompas.com Pelatih Bali United Stefano Cugura Menikmati atmosfer pertandingan nostalgia Saat Owe Pekan ke-18 Liga 1 2022-2023 Kemarkas Persija Jakarta di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi Pada hari Minggu 15 Januari 2023 sore Buatnya Persija merupakan tim yang menyimpan kenangan tersendiri Sebab Persija jadi tempat ia memulai karir kepelatihannya di Indonesia Pada musim 2017-2018 Ia juga berhasil mempersembahkan gelar juara Liga 1 musim 2018 Dan Piala Presiden 2018 Untuk tim berjuluk Macan Kemayoran Sayang dalam laga nostalgia itu Stefano Cugura gagal membawa Bali United meraih kemenangan Padahal kemenangan sudah di depan mata Persija Jakarta berhasil mengembalikan keadaan saat injury time Melalui gol sundulan kepala Hansa Muayama dan Undrec Gudela Sepanjang babak pertama Bali United mampu tampil apik Bahkan mampu unggul 2-1 hingga menit 90 Persija Jakarta membuka keunggulan pada menit 10 Melalui gol Reski Vandi Tetapi gol tersebut direspon dengan cepat oleh Bali United Melalui brace Ilija Spassocevic Pada menit 27 dan 42 Namun Persija Jakarta yang tak ingin malu di depan pendukungnya sendiri Tampil all out pada babak kedua Dan balik menekan pertahanan tim berjuluk Serdadu Tridatu itu Stefano Cugura pun merasa kecewa dengan kegagalan timnya Meraih kemenangan dan menilai antisipasi bola mati pemain Bali United masih kurang maksimal Siaran kata kita Radio kata kita Radio kata kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!